Jadi gue kasih sedikit pembukaan dulu lah, jadi Bang Epul ini mengajar anak-anak dan banyak juga di rumah yatim juga ya Bang? Di rumah yatim, tadinya mengawalnya kita membawa cat, membawa alat gambar ke rumah yatim Jadi dibawa, alatnya dibawain, dibawain, udah tinggal terima beres Itu pun masih ada yang ini nanti bayar ya Bang ya, tetapi don't worry Apa aja sih yang biasa lo hadapi yang menurut lo struggling saat membuat komunitas di Jakarta ini? Yang jelas dari tahun ke tahun kita bisa menandai ya, bisa mengolah mana yang sekiranya diperlukan di Jakarta gitu Dalam ranah komunitas ya, artinya banyak orang memerlukan Banyak para kreator muda, banyak teman-teman yang baru, yang belum dapat kesempatan Bagaimana itu? Nah inilah sebenarnya kehadiran Kilau Studio dengan adanya Rolling Door juga bisa merangkul banyak pihak gitu loh Jadi sangat memberikan ruang apresiasi, tidak begitu saja kita ada ruang presentasi Ada kita punya program loka institut, tempat ngaji seni Oke gitu, jadi ada tempat ngajinya dulu sebelum ditaruh di surau gitu loh Jadi Rolling Door ini sebagai surau-nya lah Iya Rolling Door ini tempat surau-nya gitu Tempat dia Tempat sembahyangnya Tempat dia menunjukkan karyanya lah Tempat show-nya di Rolling Door Tapi sebelumnya digodok dulu di Kilau Di tempat ngaji di loka institut gitu Jadi Kilau Studio itu punya program itu kelas mengajar kelas anak gratis Wah itu menarik tuh, kita mesti bahas tuh ntar habis ini Kelas anak gratis, terus loka institut Karena budaya kita untuk bertanggung jawab terhadap karya seni itu diperlukan di loka institut Jadi kalau zaman kita di studi gitu Memang kita benar-benar di push setiap hari untuk bagaimana kita share terhadap karya seni Apa namanya, teman kita gitu Jadi bagaimana kita melihat karya yang lain Dan bagaimana kita memberi masukan, bagaimana kita juga mengkritik karyanya gitu Jadi apapun pertanggung jawaban dalam karya seni itu Atau apapun gagasannya di karya seni itu ada di loka institut Baru dia akan pindah ke Rolling Door Ini biar simplified-nya, biar simple-nya orang juga bisa membayangkan Bang Kan tadi ada tempat showcase-nya di Rolling Door Sama tempat menggodok di loka Biasanya lo menggodok satu karya itu gimana sih caranya? Kan kita ada tematik ya Jadi setiap bisa seperti ini Di Kilo Studio itu bisa juga seperti shelter ya kan Kalau misal saya punya shelter tujuannya kemana dan mau ngapa Tiba-tiba ada yang mau datang Oh hari ini hari Selasa kita punya tujuan ke gelodok atau ke museum Terus penumpangnya berapa orang Mau ke museum ternyata, berarti wacananya apa? Apa yang perlu kita wacanakan untuk turun ke museum? Jadi ada tematik Jadi misalkan mau ada pameran lah Biar gampang, simple Maka pamerannya apa temanya? Ditanyain dulu tuh Ayo kita share dulu Untuk bulan ini temanya ini Oke Nah teman-teman akan mengeksplore tema itu Ya kan? Baru dipresentasikan karya seninya Berarti ini individual bisa, grup juga bisa? Individual bisa, grup bisa Oke Jadi siapapun bisa Dari manapun dia bisa Tidak harus di akademisi seni juga bisa Yang jelas dia berkarya seni Dan bisa mempertanggungjawabkan karyanya Yang penting itu Bagaimana juga kita sharing Bagaimana mempertanggungjawabkan karya Kalau yang baru masuk kan tadi lo bilang juga Ini juga buat anak-anak muda yang baru masuk kan Ke dunia seni mereka kan butuh tempat buat showcase kan Buat diapresiasi Bukan hanya itu Bill, sorry Ada juga misal kemarin itu mahasiswa yang mau sidang Wah menarik tuh, gimana tuh? Jadi kemarin itu ada datang dari mahasiswa UNJ seni rupa Saya mau sidang di rolling door Mau sidang di rolling door? Sidang Oke Dari untuk ujian akhir Dia sidang di rolling door Gimana ciri cara? Dia akan menghadirkan karya dia disitu nantinya Terus dia akan sidang disini Ya saya perjelas Disini ada dua kali sidang Sidang di loka institut Dan sidang di publik Ketika pas masa pameran Gitu Jadi itu runutannya seperti itu Jadi ada tahapan-tahapan Gitu loh seperti itu Jadi kalau misal si A ini akan memilih tempat ini Maka dia akan presentasi dulu Idemu apa Wacanamu apa Kita sharing di loka institut Presentasikan Jadi sebelum ke publik Sudah bisa bertanggung jawab Iya Dan juga bisa memberikan maksimal Lebih fokus kepada permasalahan karya apa Yang mau dikontribusikan di publik Ini penting banget ya bang Maksudnya something yang Jadi sebelum solo ekshibition Buat apa Butuh banget ya Untuk belajar-belajar sih lah Iya kan Bayar gak Untuk ke Nah Memang kemarin itu Di tahapan pertama Selama setahun Kilo Art Studio Dengan Rolling Door Gallery itu Dengan Proyeksi Kontennya itu adalah Apa Apa namanya kemarin itu Temanya itu Siasat Siasat ruang Siasat ruang Menyiasati ruang Jadi Jadi seniman itu bagaimana Menyiasati ruang Jadi selama setahun Seniman bersiasat Seniman bersiasat Kalau tahun ini Artis today Kebetulan Oke Jadi seniman Hari ini Kamu mau ngapain Kalau kemarin Kita fasilitasi selama setahun Ya Kita Kita siapin Opening Kita siapin segala macemnya Untuk keperluan pameran Jadi Alhamdulillah selama setahun Nah untuk berikutnya Mungkin hanya administrasi Yang penting Apa Aktifitas Kegiatan pameran itu Berjalan terus Itu yang paling penting Itu yang paling penting Bukan Nggak mungkin Kalau dengan Wilayah seperti ini kan Maksudnya Lebih ke idealis Bukan komersial Berarti Lebih ke idealis Bukan komersial Walaupun misalkan ada Kegiatan yang membutuhkan Secara kapital Tapi itu bukan Main goal utamanya Bukan main goal utama Itu Kalau misal Ada pun yang akan Menyambut kita Dari podcast ini Ya kan Open Silahkan Jadi kelas Kami membangun dulu Dari fondasi ini Itu yang saya bilangin Komunitas itu Tidak bisa sendiri Kegiatan program Yang ada di komunitas itu Tidak cukup Kalau tidak ada Stakeholder yang lainnya Menyokong Gue pun juga Belajar banyak Dari ini tempat Kita Dari Luar biasa Bang Epul punya Andil yang banyak Juga keren Ini orang Ya Memang diperlukan kan Selalu Kalau Saya selalu bilang bahwa Keutuhan seni itu adalah Paling Poin adalah Kejujuran Jadi apapun itu Akan melibah semuanya Ketika Semua seniman itu Membangun itu Optimisme Tetap dibangun Maka negeri ini Akan lebih sehat Penting seni dalam negeri ya Itu yang penting Gitu loh Masalah yang lain-lainnya itu Urus sendiri aja Nah itu dari Wah Wah Nah Kalau secara environment Sendiri nih bang Kan itu tadi Kita ngobrolin kan Udah ada loka Ada Rolling door Rolling door Ada kelas anak Oh kelas anak juga Ada 30-30 Kita bahas ini dulu deh Sebelum kita masuk ke environment Menarik deh Jadi gue kasih sedikit Pembukaan dulu lah Jadi bang Epul nih Mengajar anak-anak Dan banyak juga Di rumah yatim juga ya bang Di rumah yatim Tadinya mengawalnya Kita Membawa chat Membawa alat gambar Ke rumah yatim Jadi dibawa Alatnya dibawain Dibawain Udah tinggal terima beres Terima beres Itu pun masih ada yang Ini nanti bayar ya bang ya Tetapi Don't worry Jadi waktu Di Berapa lama tuh bang Itu Hampir 6 bulan Jadi Kita itu 2013 Sampai sekarang Masih kelas gratis Jasanya gratis Nah Kalau Pas setelah disini Setelah dikilau Dulu waktu di urban space Semuanya Kita fasilitasi Kita nyari Saweran Siapa yang Mau berkontribusi Untuk materi Jadi Materinya pun Bar alat lah Biar gampangnya Alat bahan dan alat Itu gratis dulu Dulu gratis Nah terus Lo nyari duit Dari mana bang Kalau gue nyari duit Ya kan Saya seniman Jari duit Macem-macem Oke Nah buat Nah buat Ternyata bisa Bisa Ya kan masih berjalan Walaupun Saya tidak kaya-kaya Tapi masih kaya hati Sekarang pun Masih ada Kalau yang Masih ada kelas Kapan tuh bang Kelas Setiap hari Sabtu Jam 3 sore Buat anak umur Buat anak umur 5 tahun Sampai 12 tahun Apa yang lo ajarin tuh bang Bagaimana Dia merespon Sekitarnya Gitu Bagaimana Kamu merespon Sekitarnya Jadi anak-anak itu Satu bulan Setiap bulan tuh Ada tema Jadi 4 kali Mereka Mengusung Satu tema Bagaimana Merespon Tema Oke Tematik Jadi Taruh lah Misal Contoh Contohnya Di Kilau Kelas itu Tidak ada Gunung Oke Tidak Pemandangan itu Gunung Apa Pemandangan itu Gedung Jadi gunungnya itu Gedung Terus Sawah Dan segala macam itu Adalah kemacetan Itu udah Narasi Ibu kota Jadi Makanya Rengga Selaku yang nyokong Juga Di materi ini Warna-warni Anak dalam Ruang urban Gitu loh Konten secara umum Gitu Jadi bagaimana Memori Anak-anak ini Yang hadir Di urban Dia punya ekspresi Apa yang mereka Saat mereka nih Sekolah di Sekolah Jatuhnya kan Ini bang Kelas 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 Di Di Sini Dia pulang Itu bawa apa sih bang Apa yang mereka Dapatkan Yang mereka Dapatkan Jadi pertama Ini gini Jadi Tiba-tiba Ada yang Mendaftar langsung Lalu Kita Seleksi Karya yang Seperti apa Yang Dia Bisa Lakukan Dari Seketsa itu Baru kita bisa Giring Dia Oke Tidak boleh Pakai pensil Di sini Selalu pakai Spidol Jadi Spidol Untuk bikin Seketsa Terus Kuas Terus Cet akrilit Jadi Fokus kita Di situ Oke Kenapa Begitu Karena Dari situlah Kita Bisa Menggiring Lebih cepat Anak itu Untuk Memberanikan diri Mau menceritakan Apapun Dari tema-tema Yang kita usung Oke Jadi makanya Tidak pakai pensil Tapi spidol Salah itu Perlu salah Nanti Diperbaiki Gitu loh Jadi Kalau pakai pensil Akan ada penghapus Di sini Tidak ada Stok penghapus Gitu loh Yang ada itu Cet Untuk menghapus Bukan menghapus Tapi untuk Mengganti warna Yang benar Gitu loh Dengan warna Yang benar Yang dipilih Yang dianggap Keliru Maka diganti Dengan warna Gitu loh Jadi Kenapa spidol Spidol itu Tegas Iya Kalau Keliru Ya artistik Iya Gak ada yang salah Gak ada yang salah Gitu loh Karena Bukan masalah Salah dan benernya Tetapi Sudah sampai Belum ceritanya Itu yang balik penting Mau dia Gambar dia Sesuai Makanya Bukan Menyalahkan Misal Apa Industri Visual yang Masuk ke Indonesia Tetapi Bagaimana Kita juga Menyaring Dari Membangun Kebaranian Anak Untuk Bercerita Sesuai Dengan Pasion dia Karakter dia Itu yang Dipentingkan Di kelas itu Nah itu Kalau yang mau Daftar gimana caranya Bang Tinggal datang Kemari Di kilau Iya Di kilau Kelas Ntar kita kasih Detailnya di bawah Iya Jadi selain Kilau Ada juga Apa lagi bang 30-30 juga ya Jadi di kilau itu Ada program Ada beberapa program Yang ditelurkan Sama kilau itu Salah satunya Yang pertama itu Kilau ad kelas Untuk anak-anak Umur 5 tahun Sampai 12 tahun Yang barusan kita ceritain Lalu Ada Loka Institute Karena Kita biasanya Ngaji Kebetulan juga ada Sepuh Di sini juga Dari Lintas Disiplin juga Ada di situ Gitu ya Di loka Institute Itu tempat Bagaimana kita Membahas banyak Hal wacana Tentang Kebudayaan Yang jelas intinya Seni dan budaya Terus Lalu ada 30 kali 30 30-30 itu Jadi itu isu global 2030 Bumi tidak layak uni Jadi kita punya Masih sekitar 8 tahun ya Lalu sekarang 2022 Ada 2030 Terus ada Festival gang Festival gang itu Jadi sembahan kita Care terhadap Lingkungan sekitar Itu Enformen juga Itu kalau 30-30 itu Apa yang dilakukan Nunggu sampai 2030 Jadi sebenarnya Kita Misinya itu adalah Bagaimana Seniman ini Dengan kondisi hari ini Merespon Apa saja Wacana global Tentang lingkungan Oke Gitu loh Jadi lebih ke environment ya Lebih ke environment Jadi misal Katakanlah Bagaimana dengan Global warming Bagaimana dengan air Bagaimana dengan udara Bagaimana dengan Perang Bagaimana dengan Apapun yang ada Yang menjadi isu global Yang terkait dengan lingkungan Itu kita Masukkan Jadi program 30x30 Apa yang dilakukan disitu Wujudnya sih Kemari itu Lebih banyak kita Untuk Yang kedua kali itu Berpameran Sama diskusi Pameran Ya pameran Kalau yang Kesatu kedua itu Lebih ke ukuran 30x30 Kita mengikut Sertakan Seniman Dari 7 negara Dan 100 seniman Jadi seniman Indonesia Dan beberapa Seniman luar Jadi bebas Senimannya disini Masuk bebas Bebas Yang jelas Dia berkarya seni Karya seni apapun Bisa karya instalasi Bisa video Bisa desain Foto Kayak gitu Yang terkait dengan lingkungan Oke Dengan ukuran 30x30 Nah Tercetus juga Punya planning berikutnya Bagaimana Dengan Seniman itu Dimana Dia memakai Apapun yang ada Di sekitarnya Material Oke Katakanlah kalau dia di pesisir Mungkin dia memakai Material Apa yang ada di pesisir Peduli terhadap Katakanlah itu Sampah Katakanlah itu Dia recycle Atau apapun Yang berkenaan dengan Karya terhadap lingkungan Gitu loh Itu yang berikutnya Arjananya Tetap di Di lock dengan 30x30 Size ya Tidak harus Ukuran Berikutnya material Kalau kemarin size Berikutnya ke material Gitu loh Oke Jadi kalau misal Dia Peduli terhadap Kayak si Asmo Dia Peduli dengan Pinggir kali Dia bikin karya Rumah-rumah susun Dari Seng Dari apapun itu Kayak abang layan Ntar pakainya Ikan-ikan Ikan-ikan Kayak gitu Layang biru Dia pakai Pasir Penampangan pasir Atau dia pakai batu Materialnya Tidak masalah Itu Jadi ada Interes Niman diharap Untuk Diam menyentuh Tentang lingkungan Oke Nah Kalau kemarin juga Ada berkarya Di Candi ya bang Cerita dikit Nah Untuk Kali Pertama 2019 Tepatnya Di akhir 2019 Kiloat Studio Studio Bikin proposal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk ikut serta di FBK Fasilitasi Bidang Kebudayaan Kebetulan Waktu itu Dari Kajian di Lokal juga Ya Bagaimana kita Merespon Material lokal Ya itu Tadinya Berpikir tentang Material lokal Oke Apa sih yang menarik Wacananya Katakanlah kayak Gandum Dulu Kita punya Gandum Dulu kita punya Macem-macem yang Bener-bener identik Nusantara Tetapi kok lama-lama Lenyap Ya kan Nah dari situlah Terbersih Kita memakai Material lokal Kemantuk Kebetulan Kita pilih Resam Resam ya Paku gitu ya Pohon paku Biar ya Itu jadi Kita bikin Karya Kita lolos Seleksi Untuk Mengikuti Fasilitasi Bidang Kebudayaan Di Lokasinya Di Jambi Terus Dimana Titiknya Kita tidak berpikir Tadinya itu Akan ada di Depan Candi Kedaton Yang jelas Di Jambi Itu Bentuknya itu Kolaborasi Seniman Dan Pengrajin Jadi Kita Apa namanya Mengikut sertakan Sekitar Kurang lebih 30 pengrajin Terus Seniman dari Jakarta Sekitar 10 seniman Jakarta Kolaborasi Seniman Dan pengrajin Jadi pengrajin Yang Terbiasa Memakai Resam Menggunakan Resam Menjadi Material Untuk Bahan Kerajinan Nah Dari situlah Kita risetnya Dari Dari Ini Dari Dari Apa Video Dari Youtube Oh si ini Dapat nomor telpon orang itu pun Dari Youtube Gitu loh Jadi belum kesana Sama sekali Belum Tapi Memang kita sudah Interest Value kita tentang Material itu sudah ada Konsep kita sudah ada Masalah titiknya Kita belum tahu Nah dari situlah Kita turun Dengan prosedur Prosedur apapun itu Yang Memang berkait Dengan di masa pandemi Bagaimana serapan Seluas-luasnya Dan sebanyak-banyak Untuk kepentingan Masyarakat banyak Di masa pandemi Nah terjadilah Kolaborasi Jadi yang Apa Pengrajin Di daerah setempat Menganyam konsep Apa yang kita Bikin Dengan Karya gigantik Ukuran 10x13 meter Di lokasi Yang tidak Pernah kita pikirkan Akan ada Di depan Gapura Candi Kedaton Wow Gitu loh Jadi disitulah Jadi selalu Keberkahan-keberkahan Itu Menghampiri Jadi lebih Impactful Ke masyarakat Betul Lebih banyak Bagaimana kita Dipercaya Amanah Kita dipercaya Oleh negara Gitu kan Kita share Kita Serap Apa Fasilitas yang diberikan Kepada masyarakat Yang Membutuhkan Membutuhkan Yang sesuai dengan Apa yang Kita Bangun bersama Kayak gitu Nah terus Abis itu Ada Kegiatan-kegiatan Ini itu kan Environment Ini bukan Cuman secara Kalau kita ngomongin Environment ya bang Kan seniman juga Butuh Bukan cuman seniman doang Di seni Apalagi di Jakarta ya Kantong-kantong seni ini Gimana menurut Ya Sebenarnya kan Kayak misal Linguan itu Banyak hal ya Kayak di Jakarta ini Banyak Kasak kusup Mengenai bagaimana sih Membangun suatu Wilayah Memotivasi Kerja kreatif Misalnya Siapa sih Pekerja kreatif itu Siapa sih Yang Yang punya Interes Mengenai Siapa yang kreatif Ya kan Permasalahannya kan Lagi-lagi Tidak perlu dimonopoli Oleh pihak manapun Banyak manusia kreatif Contoh kecil saja Kalau kita punya Intelektual Kalau kita Punya Narasi Berpikir Bagaimana Membangun Kreator Bagaimana Menciptakan Kreatifitas Sumber Penghasilan Orang banyak Kita bisa Lirik Kecil saja Misalnya katakanlah Tukang Cet Pespa Kreator Atau Kuli Sindang Yang ada Di pinggir-pinggir Jalan yang Dekil Kita lihat Itu menarik Itu kreator Kalau kita Memberi narasinya Lebih cakep Jadi wilayah Kreatif itu Sebenarnya Ada di sekitar kita Tinggal bagaimana Kita menyambutnya Membangunnya Berinteraksi Ada riset Di situ Ada kolaborasi Di situ Negeri ini Kurang-kurang Cerdas Menurut Pendapat lo Bang Selama lo Di Jakarta ini Berkomunitas Segala macem Udah Seberapa Besar Kolaboratifnya Kota Jakarta ini Lagi-lagi Yang terjadi Di Kalau misal Kita bahas Jakarta ya Kalau gue Tidak kenal Lu Gue gak ajak Lu Udah jelas Gak bisa Ditutupin Jadi Gue harus Banyak Mengenal orang Biar Gue dapat Disamperin Intinya itu Di Jakarta Apa Iya Harus Begitu Iya kan Semestinya Kalau kita Membangun Wilayah ini Bener-bener Maka Kita Membuka Seluas-luasnya Bagaimana Kita kerja sedikit Gak apa-apa Capek Tetapi Nilainya Dapat Jangan Asal Formalitasnya Saja Gitu loh Jadi formalitas Yang masih Terlihat Lebih Lebih Unggul Untuk dokumentasi Iya kan Tapi kan Semestinya Bentuk Kolaborasinya Bentuk Ekosistem Ini Terbangun Ada Care-nya Gitu loh Kepeduliannya Bener-bener Sampai Mendasar Gitu loh Sampai Urat-urat Jaluk Apa Ibu kota ini Terangkat Gitu loh Itu yang Diperlukan Semestinya Gitu loh Jadi Sudah Jelas Para Pendahulu Itu Pinginnya Banyak Membangun Kolaborasi Bersinergi Dengan Siapapun Untuk Membangun Ibu kota Kalau Misal Ibu kota Ini Dibilang Ibu kota Yang punya Adab Gitu loh Biar Tidak Diadab Gitu kan Kita itu adalah Wilayah seni rupa Wilayah kesenian Wilayah kebudayaan Maka kami Semaksimal mungkin Kita semaksimal mungkin Untuk support Gitu loh Kurang apa lagi Banyak masyarakat Banyak masyarakat Banyak pekerja kreatif Banyak Ruang-ruang Kreatif Komunitas Segala macam Yang menyokong Itu semua Diperlukan itu Care-nya Kolaborasinya Kerjasamanya Nah Titiknya Dimana ini Open Open mind Gitu loh Berpikir positif Ayo Kocinya disitu Iya Jadi Jangan tutupi-tutupi Hanya untuk Kebutuhan Keluargamu saja Gitu loh Kalau hanya Keluargamu saja Emang iya Sampai Luhur-luhurmu Akan sampai disitu Enggak Butuh warna-warni Ibu kota itu Yang cemerlang Dan saat Impact itu Terlaku Kebanyak orang Akan dijadikan Sesuatu yang Betul sekali Banyak manusia Yang diselamatkan Gitu kan Gitu loh Kami miskin Tapi masih bisa Berbagi Kan luar biasa Gitu loh Itu Nah Ini jangan sampai Seperti ini Tapi Satu pertanyaan juga Gimana caranya Ini konten creator Maksudnya Creation ini Si Seniman Si Macem-macem lah Ini di dalam Bisa Juga Secara finansialnya Terangkat Ya Kan tadi Saya bilangin Butuh Berbagai stakeholder Yang menyokong Ya kan Masing-masing itu Punya Seleksi Punya Punya Value yang diperlukan Punya kepentingan Yang juga Memang dia punya Wah Wilayahku yang manis-manis Aja Wilayahku yang Ideologi aja Wilayahku macem-macem Yang jelas kan Menyokong Mendukung Kerja kreatif Terus Negara juga Menyokong Seperti apa Negara harus Menyokong Maka Sabangilah Komunitas Tidak cukup Satu komunitas Tidak cukup Banyak Banyak sekali komunitas Makanya Kalau kami Di komunitas itu Harapannya Kepada negara ini Kan Penentu Kebijakan negara ini Atau siapapun Atau stakeholder Yang menyokong Bagaimana Bukan hanya Di wilayah kapital Juga Ya Semua Ayo Ya Kalau Boleh potong Dikit bang Sebagai Salah satu Komunitas seni Ya Saat ini Struggling lo Itu dimana bang Secara kayak Dari negara sendiri Itu apa Struggling lo Saat Harapan gue Ya Yang lagi Beratnya itu Dimana sih Sebenarnya Yang Yang jadi Yang jadi Apa namanya Pertanyaan besar itu Kan sebenarnya Banyak aktivitas Apa Aktivitas Kerja kreatif itu Itu banyak Ya Yang jadi Persoalan lagi Bagaimana Mereka itu Katakanlah Mereka butuh Marketing Ya kan Mereka butuh Ruang Untuk mengapresiasi Terus mereka Butuh Apa Media Untuk menyokong Apa yang mereka Mau suarakan Mereka butuh Apa namanya Juga Momen Yang memang Berkaitan dengan itu Bisa memberikan Kontribusi Banyak gitu Artinya Butuh Transparansi Transparansi Seperti apa Mungkin Mungkin bentukannya Berbeda Masa iya Dari Jaman Kemarin Masih seperti ini Gitu kan Ya Banyak Sudah Yang Apa Yang bermunculan Kita harapkan Kan Saya tidak Menyebut pemerintah Tetapi Negara Ya Jadi Negara Ini Benar Benar Menyokong Kerja kreatif Dalam Bentuk Apa yang Banyak Hal Pendidikan Coba Saya Sendiri Sangat Sangat Sedih Apa Gunanya Institusi Pendidikan Dihadirkan Kalau Mereka Tidak Diberdaya Gunakan Ya kan Kenapa Di wilayah Pendidikan Juga Katakanlah Di SD SMP Masa Satu guru Yang mengajarkan Semua Kesemian Ini kan Jadi catatan Gitu loh Apa Negara ini Tidak Mampu Untuk Menggiring Manusia Yang akan Membangun Negara ini Menjadi Kuat Kalau Memang Satu guru Itu Terus Mengajarkan Puluhan Manusia Masa Iya Hanya Swasta Saja Yang Mampu Ini kan Dilema Gitu loh Kenapa Saya bilang Dilema Ini Banyak Sarjana Seni Yang Nganggur Kalau Memang Sebenarnya Saya bilang Gak Nganggur Sorry Saya Ralat Tidak Nganggur Banyak Yang Mau Support Dan Mampu Dan Mampu Gitu loh Kenapa Tidak Diberdayakan Ya kan Apa Masalah Berapa Akan Digaji Mereka Atau Seperti Banyak Cara Saya pikir Bisa Subsidi Silah Bisa Yang penting Wind and Solusenya Ada Oke Kamu Sokong Disini Ya kita Bisa Lihat Sekarang Ada Seniman Masuk Seniman Goes to Kampus Seniman Masuk Kemana Tetapi Selalu Mentok-mentoknya Berapa Angka yang Didapetin Tidak Melihat Valuenya Terkadang Begitu Itu yang Membuat Saya Gerak Kadang-kadang Kalau Kalau Ngomong Yang Barusan Itu kan Berarti Itu Problematis Dari Seniman Bukan Dari Pemerintah Contohnya Misal Katakan Di SD Atau SMP Atau SMA Ada Saya Tanya Misal Siswat Ada Pelajarannya Ya begini Pak Bikin Begini Terus Kalian Ajar Bagaimana Itu Mencampur Warna Siapa Yang Mengajar Kalian Ya Ibu Yang Ngajarin Nyanyi Ibu Yang Ngajarin Keterampilan Ibu Yang Ngajarin Apalagi Matematika Ini Gila Negerinya Ini Kalau Kayak Gini Gitu Orang Kenapa Saya Buka Kelas Kilo Art Klas Artinya Saya Memberi Imbangan Memberi Saya Ikut Berkontribusi Karena Saya Akademisi Dari Serjana Seni Ada Rasa Kewajiban Ada Kewajiban Saya Di Situ Menjadi Insan Seni Pancasila Ya kan Ya gitu Dan itu Sebenarnya Kebutuhan Apa Kewajiban Bukan Cuman Lo Doang Tapi Bukan Saya Saja Gitu Apa Saya Saja Yang Harus Yang Sadar Ada Banyak Seniman Yang Sukses Apa Hanya Untuk Memperkaya Diri Saya Pikir Enggak Mereka Pasti Punya Care Enggak Mungkin Orang Sukses Itu Dia Hanya Untuk Dia Sendiri Saya Yakin Dia Punya Care Walaupun Tidak Untuk Kepentingan Yang Harus Disampaikan Ke Publik Kayak Gitu Loh Saya Yakin Mari Kita Sambut Ya kan Kayak Gitu Negeri Ini Akan Lebih Gibilang Sebelum Gue Putus Sebelum Kita Tutup Nih Bang Gimana Gue Minta Apa Kira-kira Buat Anak-anak Muda Yang Baru Memasuk Seni Apa Wejangan Dari Bang Epol Ya Kalau Misal Untuk Yang Muda Yang Tingin Masuk Di Wilayah Kerja Kreatif Itu Sebenarnya Membuka Informasi Seluas Mencari Informasi Itu Kan Sangat Penting Dan Memilih Itu Memang Ya Disesuaikan Dengan Dengan Kebutuhan Ya kan Jangan Sampai Tidak Banyak Sekarang Yang Tidak Melulu Dengan Edik Dengan Gadget Segala Macem Ya Memanfaatkan Gadget Itu Juga Untuk Mengisi Diri Dengan Kreatifitas Kan Cara Berpikir Itu Macem Macem Bukan Hanya Simulasi Virtual Saja Tapi Perlu Adanya Sentuhan Biar Touch Feelnya Dapat Kalau Hanya Sekarang Gadget Semuanya Bisa Bikin Apa-apa Enggak Cukup Bentuh Sentuhan Biar Biar Lebih Hidup Jadi Yang Mudah Itu Ada Adapun Sekarang Teknologi Mendukung Jangan Sampai Lupa Ada Persoalan Sentuh Yang Real Bukan Sentuh Yang Touchscreen Saja Butuh Juga Kumpul Sama Komunitas Butuh Kumpul Berinteraksi Sekarang Misal Punya Gadget Sudah Punya Kamar Sendiri Punya Ruang Sendiri Ya Betul Tetapi Mari Membuka Kalian Dibutuhkan Oleh Negara Ngeri Kan Luar biasa Thank you Thank you Bang Eppul Buat Waktunya By the way Kasih Tahu Gue Kalau Kita Mesti Undang Lagi Next One Bang Eppul Lo Bisa Kasi Komen Di Bawah Sini Sama Lo Mau Komen Apa Aja Lo Komen Aja Langsung Di Bawah Karena Kalau Komen Algoritmenya Naik Sama Juga Pencet Tombol Like Subscribe Juga Karena Kita Bakal Bahas Seni Lainnya Ada Banyak Hal Yang Banyak Kita Bakal Bahas Di Dalamnya Dan Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Kekeliruan Juga Memang Itu Datang Dari Saya Tapi Semuanya Itu Adalah Keinginan Harapan Yang Kita Harap Itu Tuntunan Dari Yang Disana Thank you Waktu Waktunya Sampai Ketemu Next Thank you Wah Mantap Sampai